Persidil Jakarta yang belum kunjung mendatangkan seorang putu gede di putaran ke-2 Liga 1-22-22 dikabarkan sudah punya alternatif baru untuk menjadi target incaran pada bursa transfer putaran ke-2 Liga 1-22-22 seperti yang diketahui, Persidil Jakarta santer dikaitkan bakal mendatangkan putu gede yakni back kanan dari Bayangkara FC pada putaran ke-2 Liga 1-22-22 namun jelang hari terakhir bursa transfer putaran ke-2 Liga 1-22-22 yakni Selasa 31 Januari 2023, Persidil Jakarta belum kunjung meresmikan transfer dari putu gede Juniantara bahkan putu gede masih dimainkan dalam 5 laga terakhir Bayangkara FC di Liga 1-22-22 kebanyakan Persidil Jakarta kini tengah melirik sosok Andika Wijaya yakni back kanan dari Bali United yang tersisih pada Liga 1-22 ini seperti yang ditahui, Andika Wijaya sempat menghantarkan 2 trophy juara untuk Bali United secara berturut-turut namun di Liga 1-22-22 sosoknya yang sempat cedera parah akhirnya tergeser oleh anak emas dari Stefano Cugura saat masih berada di Persidil Jakarta yakni Novristiawan yang merupakan rekrutan anjar Bali United pada Liga 1-22-22 yang lalu dan kini Andika Wijaya yang dibanderol harga pasaran sebesar 3,48 miliar rupiah bisa menjadi opsi yang cukup menguntungkan bagi Persidil Jakarta mengingat kontraknya bakal habis di Bali United pada 30 April 2023 mendatang menarik untuk dilihatkan bagaimana manuver transfer selanjutnya dari Persidil Jakarta di putaran ke-2 Liga 1-22 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!